Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai web scraper apa itu web scraper? jadi web scraper secara singkat bisa diistilahkan adalah cara kita untuk mendapatkan banyak data dari website dengan cara lebih cepat, lebih singkat dalam waktu yang singkat oke, jadi kalau misalnya biasanya kita mengambil data copy paste satu persatu tiap elemen dengan web scraper ini kita bisa mendapatkan banyak data atau mengkoleksi data dari berbagai website hanya dengan memasukkan kode elemennya jadi secara singkatnya itu kita mendapatkan banyak data dari website dan kita olah di media misalnya seperti Excel atau yang lainnya oke, kali ini kita akan menggunakan tools yang namanya webscraper.io tools ini ada versi gratisnya dan ada versi perbayarnya ini adalah websitenya langsung saja menuju ke webscraper.io disini sudah ada tutorialnya juga di bagian learn mau lihat dokumentasi video atau dokumentasi bentuk teksnya namun berbahasa Inggris oke, disini dijelaskan kalau misalnya webscraper ini bisa digunakan untuk scrap data toko online atau website-website e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee hanya dengan klik elemen saja dan memang banyak sekali pelaku-pelaku scrap yang biasa menggunakan tools untuk mendownload ratusan bahkan ribuan gambar hanya dengan beberapa langkah saja ini tentunya lebih mempersingkat waktu ya daripada harus mendownload satu per satu kemudian edit satu per satu nanti di-upload lagi satu per satu nah, untuk webscraper.io ini menggunakan selektor expat jadi lebih simple hanya dengan mengarahkan kursor kepada area yang akan diambil datanya kemudian untuk export datanya dia akan menjadi CSV atau Excel namun untuk versi gratisnya hanya akan mendapatkan export versi CSV oke, ini dia ada fitur-fiturnya kita lihat untuk harganya oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 varian yang pertama itu yang free free itu hanya digunakan di lokal kemudian bisa untuk dynamic website eksekusinya menggunakan program javascript dan exportnya hanya mendukung CSV export ini ada yang 50 dolar per bulan profesional dan bisnis dan scale tinggal dipilih saja karena kita uji coba kita coba yang ini saja jadi webscraper ini menggunakan extension chrome agar lebih mudah untuk menggunakannya kita langsung install saja add to chrome disini ada overview nya juga untuk hasil-hasil dari yang eksekusi yang dijalankan ditambahkan oke, disini sudah aktif saya sematkan ya klik kanan on all site oke, sip sekarang kita coba untuk scrap data dari website misalnya kita buka sopi oke, untuk produk tentunya teman-teman sudah harus menentukan produk mana yang mau diambil misalnya dari toko sobat toko sepatu untuk menjalankan webscraper ini pastikan koneksi internetnya stabil karena membutuhkan koneksi yang real time mana yang tidak keluar kita coba cari toko lain kita klik saja salah satunya ini kemudian kunjungi toko ada produk 96 kalau biasanya kita kan akan meng-copy paste satu-satu copy satu taruh di excel terus copy lagi harganya taruh di excel pom kedua excel nah, akan seperti ini secara manual ini kan memerlukan waktu yang sangat lama nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya webscraper.io untuk mendapatkan data-data website secara singkat untuk contohnya saja saya akan mengambil data yang bagian depan ya nanti lebih expertnya bisa mengambil data bagian deskripsi produknya masing-masing dan untuk perhalamannya namun untuk contoh saja saya akan mencontohkan mengambil bagian nama dan url nya oke, langsung saja dicoba untuk menjalankannya kita tinggal klik kanan saja dan inspect biar lebih enak taruh di bawah oke, kita sudah inspect dan muncul menu webscraper di sebelah sini oke, ini dia kita akan scrap produk bagian sini ya atau gampangnya kita scrap linknya saja sebagai contoh disini ada menu sitemap ada doctor sitemap ada grid sitemap karena disini belum ada project pertama-tama kita buat dulu sitemap jika sebelumnya teman-teman sudah pernah membuat project di browser lain atau di tempat lain teman-teman bisa import juga project atau sitemap yang sudah dibuat ke dalam chrome baru oke, kita grid sitemap sitemap name untuk sitemap name kita menggunakan huruf kecil semua kita namakan sopi sopi scrap untuk start url nya kita menggunakan coba yang ini kita copy dulu menggunakan url tokonya ya nah sama kita ambil aja ini copy taruh disini dan create sitemap oke, sitemap 1 sudah dibuat jadi yang pertama adalah kita akan mendapatkan data link dari semua produk atau mendapatkan data nama dari semua produk yang ada disini caranya simple add selector kemudian bagian sini pilih namanya judul ini pilih text nah untuk type untuk tipe-tipenya bisa disesuaikan nanti akan mengambil data dalam bentuk apa disini karena kita akan mengambil data dalam bentuk text kita pilih text kemudian setelah dipilih atasnya kita pilih select nah ini adalah sudah masuk ke dalam mode select kita arahkan cursor ke bagian yang akan kita ambil datanya misalnya kita akan mengambil data judul kita arahkan ke judul oke, sudah sudah terseleksi satu kita seleksi lagi judul lainnya dan yang lainnya nanti otomatis terseleksi jadi ketika menyeleksi usahakan semuanya sudah terseleksi dengan sempurna baru kita klik done oke kita bisa melihat atau preview hasil singkatnya seperti apa dengan mengklik data preview ya ini adalah datanya kenapa datanya cuma satu karena kita tidak mengaktifkan bagian multiple kita aktifkan data multiple nah ini datanya sudah masuk semua data satu judul kemudian setelah judul kita akan mendapatkan link url nya link product dalam bentuk link kita pilih ke sini saja oke, sudah terseliti semuanya kita lihat datanya jangan lupa ketika kita memilih banyak kita aktifkan yang multiple kita preview datanya oke, sudah didapatkan nah ini sudah mendapatkan dua ini untuk judul nya ini untuk link nya kemudian kita akan ambil data harga data harganya selektor harga pilih yang text pilih yang harga sudah terseleksi semua pilih multiple data preview harga sudah masuk save kita juga dapat melihat sitemap dalam bentuk grab ya selektor grab ketika di klik dia akan muncul isi di dalamnya apa saja jadi root ini adalah url utamanya di dalam url utama kita akan mengambil apa saja yaitu selektor yang sudah kita buat sebelumnya kita mengambil judul link produk dan harga untuk menjalankan scrap ini tinggal klik scrap disini ada pengaturan waktunya yaitu request interval dan request halaman default nya 2000 kita default saja kalau sudah selesai tinggal di klik request ya ini adalah hasilnya kalau untuk url nya semuanya keambil ya cuman ada beberapa nama produk yang tidak terambil ini mungkin karena disebabkan oleh waktunya terlalu cepat mungkin kita coba menjadi 8000 menjadi 8000 kita start script kita start script ulang oke kita refresh ya dengan menambahkan jeda waktu semakin lama kita akan mendapatkan data yang sempurna atau semua data kita dapatkan oke itu untuk cara mendapatkan data di halaman pertamanya ya nah bagaimana kalau kita misalnya mau mendapatkan data di masing-masing halaman detail produk nah itu kita ada cara ada caranya sendiri ini saya coba untuk export terlebih dahulu ini export as data csv download jadi ini adalah hasilnya oke kalau seperti ini kita klik bagian data data itu kolom ini ada beberapa yang tidak terambil ya ada linknya ini link produknya kalau untuk urlnya semuanya keambil kemudian kita coba scrap ke dalam kita buka setmapnya selektor kita masuk ke root kita hapus saja semuanya dulu kita mulai dari awal root ini artinya kita mulai dari yang pertama ini ya tadi sebelumnya kita add selektor kita pilih link gambarnya pada bagian ini kita pilih link link produk select multiply data preview oke save nah setelah selesai ke sini kita klik bagian selektor ini artinya kita masuk ke dalam selektor ini setelah tadi di follow atau di ikuti link yang sudah di scrap kita akan mengambil data yang ada di dalam detailnya kita klik detail produknya kita ambil selektor lagi judul text pilih judulnya ini hanya satu ya tidak multiply kemudian save selektor kita pilih lagi di bagian harga select down kita pilih lagi di bagian mungkin kita butuh nama tokonya oh sorry deskripsi cuma deskripsi saya lewati dulu aja ya kita ambil tiga aja toko ini sudah harga sudah nama tokos sudah oke sekarang kita lihat rootnya dan kita lihat selektor grabnya nah ini dia seperti ini susunannya jadi kita dari root kita mengambil data link produk data link produk kita masuk ke masing-masing produk dan kita akan mengambil judul harga dan toko dari masing-masing link produk yang kita ambil oke untuk menjalankan langsung kita klik scrap start scraping jadi prosesnya pertama adalah kita mengambil semua link yang ada di halaman pertama kemudian link itu masing-masing di klik dan menuju ke halaman produk di halaman produk kita mengerjakan atau mengambil data yang kita tentukan yaitu judul harga dan nama toko untuk data-data lainnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang penting ketika datanya semakin banyak untuk cedar dan intervalnya usahakan lebih besar karena ini mempengaruhi dari hasil yang akan kita dapatkan kita tunggu saja sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati oke kita close saja dulu segini kita refresh nah ini ini adalah data yang sudah berhasil kita dapatkan ya ini terkendala jaringan internet ya jadi usahakan kalau misalnya mau scrap produk internetnya yang lancar ini adalah hasilnya ini judulnya ini harganya ini tokonya oke ya simple ya jadi untuk cara mendapatkan atau scrap produk dari detail masing-masing produk itu juga sangat simple caranya kalau lebih seperti itu dan untuk penerapan di marketplace lain seperti Tokopedia Bukalapak bisa disesuaikan dengan selektor yang persedia nah sekarang kita coba untuk membuat atau mengambil data domain ini biasa digunakan oleh yang biasa bekerja untuk dunia SEO atau search engine optimization misalnya mendapatkan semua domain dengan keyword tertentu ya sebenarnya ada tools yang bisa digunakan secara gratis tapi disini hanya untuk melakukan uji coba ya kita coba misalnya di dari sini kita akan cari baca jaringan sedikit sih ya misalnya artikel tutorial tutorial artikel misal kita akan mengambil data dari google dengan keyword tutorial artikel sama kita masuk ke sini saja inspect kita masuk ke web scraper kita buat lagi sitemap domain domain scrap url utamanya ini grid sitemap kemudian buat selector nama domain untuk nama harus menggunakan atau harus ganding ya nama kecil semua menggunakan tanda pemisah strip atau underscore judul aja title oke kita sudah dapatkan semuanya jadi yang atasnya termasuk kita dan selection ini kumpulan tutorial karena kita pilihnya banyak pilih multiply kemudian save yang kedua kita akan mendapatkan url oke pilihnya dia gak mau detect saja oke pilih lagi kita multiply dapet select kita kita root grab grab nah ini adalah yang kita ambil kita coba scrap jadi refresh dan ini adalah dan ini adalah datanya cuman datanya tidak terambil ini ya ini berarti kalau dari google ini belum sesuai jadi lebih di optimalkan untuk pengambilan data misalnya data di marketplace oke dan selanjutnya kita akan coba mengambil data film dari IMDB kita ambil data film dengan kriteria terpopuler nah ini adalah datanya kita akan gak mungkin ketik satu-satu kita akan ambil pertama kita ambil saja judul dan ratingnya oke kita langsung masuk ke inspectnya masuk web scraper kita akan membuat sitemap baru create sitemap kita kasih nama imdp scrap url nya kita kasih yang ini oke kemudian kita tambahkan selektor nama judul pilih selektornya pilih yang ini kita pilih multiply sorry kita ulangi usahakan sampai memilih berapa ya nah otomatis nanti yang lainnya ke klik oke kita preview sudah semuanya tambah selektor lagi kita pilih rating sorry tahun dulu tahun kita select yang ini oke sudah terseleksi semuanya kita pilih multiply select kemudian kita yang ketiga akan memilih rating oke sudah terseleksi semuanya kita pilih multiply kita preview sudah semuanya preview oke sudah sesuai dan preview judulnya kalau sudah kita kembali ke selektor grab nya kita lihat apa saja judul tahun rating ini adalah untuk informasi luarnya kita akan membuka judul atau mengambil data judul tahun dan rating untuk kebutuhan datanya bisa disesuaikan kita langsung saja scrap oke cukup singkat ya kita langsung lihat datanya ini karena waktu scrap nya cukup singkat jadi ada beberapa data yang tidak terambil coba scrap ulang dengan data yang lebih lama misal 10.000 berapa data yang didapatkan kita tunggu saja ya ini ya ini untuk link-linknya masing-masing dan ini judulnya setelah itu tinggal di export oke ini untuk setmap yang sudah kita buat dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk menggunakan web scraper ini dan ini bisa teman-teman install secara gratis tanpa ada batasan atau limit jadi kalau saya amati sebelumnya web scraper yang versi gratis itu ada limitnya sekitar 1000 record atau 1000 baris tapi sudah mendukung untuk export format excel dan setelah ada pembaruan web scraper ini membatasi format exportnya menjadi hanya CSV untuk versi gratisnya namun untuk jumlah recordnya dia tidak dibatasi tapi dari kedua perkembangan itu yang salah satunya yang sebelum dikembangkan dia hasilnya lebih rata artinya bisa terisi semuanya daripada versi pengembangan yang sekarang karena ada beberapa data yang tidak terambil atau tidak ter-scrap dalam database-nya tapi saya rasa ini sudah cukup oke digunakan oleh teman-teman untuk mengambil data dari website dengan gratis dan kalau misalnya membutuhkan versi berbayarnya ada banyak ini adalah salah satu dari tools web scraper yang saya tunjukkan masih ada banyak lagi tools-tools web scraper yang bisa digunakan dan dimanfaatkan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan jika mau request untuk pembuatan web scraper atau scrap produk toko online secara khusus dengan fitur yang lebih dari ini silakan call komentar di kolom komentar atau hubungi admin kami oke terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati